Intro Lagi-lagi tipu daya Timur Tengah. Kali ini, Arab Saudi yang belum lama ini mendepak Roberto Mancini. Dan kabarnya memberikan kompensasi pemecatan sangat fantastis dengan nilai miliaran. Ternyata hal itu hanya tipu daya Saudi sebagai negara yang terkenal kaya raya. Agar gak malu-maluin pas mecat pelatih tetap terlihat berwibawa. Namun ternyata, Mancini sendiri baru-baru ini mengakui sendiri kalau itu semua hanya kebohongan Saudi kepada publik untuk menutupi semuanya. Selain itu, pelatih asal Italia tersebut juga kerap mengatakan aib sepak bola Arab Saudi ke publik. Mungkin ini juga yang membuat hubungan antara kedua pihak jadi panas. Di sisi lain, kini si IFF sudah menunjuk Harvey Renard sebagai pelatih baru. Dan ia punya rekam jejak yang cukup apik dan sangat klop dengan Squad 2 Falcons. Meski begitu, Sintayong mengaku tetap sangatlah pede untuk merebut poin penuh saat menjamu Arab Saudi. Lantas apa saja fakta dibalik pemecatan Mancini? Dan apa keuntungan untuk tim Nas? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Dengan kualitasnya yang sudah teruji di berbagai tim Eropa, didipaknya Mancini memang cukup membuat Asia cukup geger. Mengingat sebelumnya ia meninggalkan kursi kepelatihan tim Nas Italia pada Agustus 2023. Hanya beberapa hari sebelum kualifikasi Euro 2024 yang krusial, demi menandatangani kontrak sebagai pelatih baru tim Nas Arab Saudi. Eh sekarang nasibnya begitu. Dan ini cukup makin trending di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mengingat tim Nas Indonesia sempat menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, membuat media-media kerap menyangkut pautkan kalau pemecatan Mancini juga ada kaitannya dengan tim Nas. Walaupun ada benarnya, kami pikir itu kurang tepat. Lantaran Squad 2 Falcons saat itu memang sedang menurun, dan kerap tak meraih hasil maksimal di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ditambah pemain-pemain mereka juga tak lagi on fire, entah karena umur atau karena apa. Yang jelas bintang macam Salim Aldaw Sari sedang tak perform seperti saat menjamu Indonesia. Penyerang al-hilang itu sempat gagal mengeksekusi penalti. Lalu saat menjamu Bahrain, ia juga kembali gagal melakukan tendangan dari titik putih. Tentu dari situ kita tahu, kalau sebenarnya penurunan performa tim Nas Saudi bukan hanya karena pengaruh pelatih, tapi ada juga faktor-faktor lain. Selain itu, kabar Mancini di Depak juga makin disorot, setelah banyak media mengatakan kalau pesangon yang akan diterima olehnya sangat tinggi, mencapai 20 juta euro atau sekitar 339 miliar. Tentu ini memang menggegerkan. Banyak yang menilai kalau Mancini happy-happy aja tuh dipecat kalau kompensasinya segitu banyaknya, dan gajinya juga katanya tinggi. Jadi balik ke Italia bawa uang sekarung. Dan banyak juga yang percaya, ya kan? Kami tadinya juga sama, mengingat Arab Saudi negara kaya raya dengan uang minyaknya unlimited kan? Jadi berita itu cukup masuk akal sih. Dan banyak yang mikir uang segitu mungkin gak ada apa-apanya bagi mereka. Namun nyatanya apa? Ternyata semua itu tak benar adanya. Kini Mancini seperti menampar mantan timnya sendiri. Dan juru taktik asal Italia itu mengaku kecewa, makanya terang-terangan mengakui ini. Saya merasa kecewa. Kami melakukan pekerjaan baik dalam beberapa bulan ini. Tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai harapan dan kedua pihak merasa tidak puas. Jelas Mancini, sumber bola.com Lebih lanjut, dia juga menjawab mengenai uang kompensasi saat ditanya mengenai laporan yang menyatakan bahwa dia menerima pembayaran sebesar 20 juta euro untuk meninggalkan pekerjaannya lebih awal serta gaji besar yang dia terima selama itu. Semua itu bohong, tegasnya. Tentu ini mengejutkan, ternyata negara sekaya raya itu juga masih kerap menggunakan buzzer media untuk menutupi keburukan timnya dengan membodohi publik. Atau memang perjanjian awalnya besar, tapi pada akhirnya tak dikasih semua, entah deh ya. Mungkin gajinya dipotong, karena Mancini pernah bongkar aib lainnya. Sebelum pemecatan, juru taktik 59 tahun itu memang sempat memberikan kritikan pedas ke sistem liga di Arab Saudi, di mana menurutnya, pemain-pemain inti timnas Arab Saudi tak perform karena kurangnya menit main saat bermain di klubnya. Dan itu karena sistem Saudi Pro League yang mengizinkan terlalu banyak pemain asing. Dan kini Liga Utama Saudi lebih didominasi pemain-pemain asing hingga banyak pemain top Eropa juga, seperti Neymar, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Ini jadi masalah tersendiri bagi pemain lokal di sana, sehingga The Falcons menurun juga performanya. Yang diungkap oleh Mancini ini emang fakta, namun mau gimana lagi? Ini gak digubris. Sepertinya pihak federasi juga marah mendengar ini dari Mancini yang ketika itu masih menjadi pelatih Saudi. Dan bisa saja kompensasinya tak sesuai yang dijanjikan karena hal ini. Mengingat negara minyak itu di tahun-tahun ini kan, pemerintahnya emang anti kritik, sejak dipimpin oleh pangeran itulah pokoknya. Pelatih baru Arab Saudi rekam jejaknya bagus, Sinta Yang tetap pede menang. Tak lama sejak pemecatan Mancini, Arab Saudi memang langsung mencari penggantinya, sebab mereka sedang dalam kualifikasi Piala Dunia Round 3, sehingga harus cepat menunjuk yang tepat. Dan ya, Hervey Renat akhirnya CLBK dengan squad The Falcons. Mengingat juru taktik asal Perancis tersebut, pernah menangani Saudi dan punya catatan yang cukup bagus selama periode 2019 hingga 2023. Meski belum pernah meraih trofi selama menangani di periode pertama, namun di bawah asuhannya, Saudi cukup konsisten dan bisa tampil di Piala Dunia 2022. Bahkan berhasil memberikan kejutan dengan mengalahkan sang juara Argentina di Baba Group. Itulah sebabnya ia diprediksi tak butuh banyak adaptasi, serta digadang-gadang oleh publik di sana, akan lebih sukses di periode kedua ini. Sementara itu, Kot Shin selaku pelatih Timnas Indonesia yang akan menjamu Arab Saudi dengan pelatih baru di bulan depan, mengaku sangat pede mendapatkan poin. Mengingat kali ini bermain di kandang sendiri, pelatih asal Korea itu sangat percaya akan mengalahkan Arab Saudi. Dan itu memang sudah jadi target dari pihak PSSI. Jadi kita juga harus percaya, melawan Arab Saudi akan jadi titik kembalinya Timnas Indonesia untuk kembali ke jalur Piala Dunia 2026. Ya, itulah berbagai aib Saudi yang dibongkar sama Mancini sendiri. Siapa sangka negara sekelas Saudi melakukan itu, ya kan? Tapi Saudi sendiri memang lagi sangat giat investasi dalam dunia sepak bola. Makanya mendatangkan puluhan bintang top dunia dan gak mau dikritik, kayaknya karena proyek ambisius itu. Namun kenyataannya sampai sekarang Timnasnya Saudi melahan down, karena pemain sendiri tak dapat menitmain. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.